Selamat datang di channel Alen Skiesel Duita kedatangan HP dari customer kita dengan TP Vivo Y91 Dengan customer minta LCD baru Ya dapat nandaksasikan di layar LCD nya Sudah becah atau blank Dan customer minta LCD baru Maksudnya diganti LCD baru Oke langsung saja kita eksekusi Pertama kita akan mengeluarkan slot SIM card nya Ya Selanjutnya Kita akan membuka Tutup belakang dari casing Vivo Y91 ini guys Ya Perlu berhati-hati karena ada Flexible fingerprint nya Di casing Vivo Y91 Satu ini guys Oke ini dia guys Ya dapat Dibuka dengan menggunakan Owing Dilepas saja soketnya ya guys Oke kita akan mencoba Melepaskan penjumpit Soket fingerprint nya Dan langsung saja kita lepaskan soket Oke ini dia sudah Dibuka ya guys Dan selanjutnya Dan selanjutnya Kita mencoba Membuka Satu persatu Baupnya ya guys Ini dia guys Sudah dibuka baupnya Satu persatu Oke Sudah dibuka Tutup Dari pelindung Mesin Vivo Y91 Dan selanjutnya Kita akan mencoba Membuka satu persatu Soket Baik soket baterai Soket LCD Ya dan selanjutnya Kita coba Angkat Baterai Vivo Y91 Ini guys Ya ini dia guys Kita coba Angkat Oke Dan kemudian Kita lepaskan Plastik pelindung Dari Baterai nya Ya ini dia Pelan-pelan ya guys Karena ada Dibelakangnya Flexible Dari LCD Dan Juga Soket Penghubung dari Papan charge Oke Selanjutnya Kita akan menggunakan Bantuan blow Untuk Melelehkan Lem LCD Karena kita akan Angkat LCD Ya Sambil Ditukkan pelan-pelan Di bagian lubang LCD Dan langsung saja Kita menggunakan Congkel LCD Oke Sudah Terbuka ya guys LCD nya Dan kita sudah Pisahkan LCD Dan Frame nya Oke Kita sisipkan terlebih dahulu LCD nya Dan Selanjutnya Kita Akan Membersihkan Sisa-sisa LEM Pada Frame Ya Sambil Menggunakan Sikat gigi Untuk Melepaskan Debu-debu Ya guys Nah ini Ini dia guys LCD Baru Oke Ini dia Dengan merek OG Super Masih Baru ya guys Oke Kita mencoba Melepaskan Beberapa Sticker Oke Dan Selanjutnya Kita Lepaskan Beberapa Sticker Yang masih lengket Di Flexible Socket LCD Ya Ini Ya Masih ada lagi Di Kameranya Kamera depannya Oke Kita Sudah Lepaskan Dan Selanjutnya Kita Akan Rapikan Socket Dari Flexible LCD Ya Ini DBS Kita Sisipkan Terlebih dahulu LCD Baru Dan Langsung Saja Kita Melakukan Pengeleman Ya Kita Melakukan Pengeleman Pada Frame LCD Untuk Mengelem LCD Ya Ini DBS Kita Langsung Saja Pasang LCD Baru Ya Guys Oke Sambil Dipasang Dengan Hati-hati Supaya Presisi Harus Di Erat Supaya Rapat Oke Langsung Saja Kita Pasang Satu Per Satu Karatnya Untuk Merekatkan LCD Dan Framenya Supaya Menyatu Dan Kita Akan Menunggu Sekitar Kurang Lebih 15 Menit Untuk Menunggu Pengeringan Lem LCD Dan Framenya Dan Langsung Saja Video Ini Saya Skip Saja Untuk Mengurangi Durasi Video Yang Panjang Oke Setelah 15 Menit Kita Akan Menunggu Dan Langsung Saja Kita Lepaskan Karat Satu Per Satu Ya Guys Ya Ini Dia Guys Dilepaskan Satu Per Satu Karatnya Dan Langsung Saja Kita Pasang Beberapa Sper Part Yang Sudah Kita Copot Tadi Ya Pertama Kita Pasang Baterai Dari Vivo Y91 Ini Guys Ya Sambil Dirapikan Dan Langsung Saja Dipasang Beberapa Socket Yang Sudah Kita Lepaskan Tadi Socket LCD Socket Baterai Dan Juga Socket Dari Power On Off Dan Selanjutnya Kita Tekan Tombol Power Untuk Pengecekan Apakah Handphone Ini Normal Atau Tidak Ya Ini Dia Guys Ada Tulisan Vivo Oke Selanjutnya Kita Pasang Pelindung Dari Papan Mesin Oke Ini Dia Dan Selanjutnya Kita Pasang Satu Per Satu Baup Baup Guys Oke Terakhir Pemasangan Socket Dari Flexible Fingerprint Ya Kita Pasang Dulu Socket Dan Langsung Saja Dipasang Penjempit Dari Flexible Socket Fingerprint Dan Dipasang Juga Baup Ya Guys Oke Dan Terakhir Kita Pasang Casing Dari Vivo Y91 Ini Guys Ya Saya beli Derat Supaya Rapat Supaya Bagus Ya Dirapikan Saja Oke Setelah Itu Kita Coba Tekan Tombol Power Dan Sudah Normal Handphone Dan Terakhir Pemasangan Slot SIM Card Oke Handphone Sudah Bagus Ya Oke Demikian Tutorial Dari Alien Skysel Salam Teknis Inias Terima Kasih Sampai Jumpa Dari Dari Sampai